Puncak US box office pekan ini diduduki oleh film The Lego Movie 2, Second Part, yang baru aja dirilis 8 Februari lalu. Film ini dengan mudahnya menjadi top ticket seller weekend kemarin dengan perolehan total hampir 35 juta USD atau sekitar 490 miliar rupiah. Tapi pencapaian ini masih di bawah ekspektasi Warner Bros, yaitu sekitar 50 sampai 55 juta USD atau sekitar 770 miliar rupiah. Posisi kedua Good People diikuti oleh film besutan Adam Shankman, What Man Want. Tercatat di Rotom Tomatoes, film ini memiliki skor 47% dan rating 3,6 di IMDB. Meski terbilang rendah, film ini mendapatkan skor A dari CinemaScore dan memperoleh keuntungan sekitar 19 juta USD atau sekitar 266 miliar rupiah selama akhir pekan kemarin. Posisi ketiga disusul oleh film yang dirilis oleh Lionsgate, yaitu Cold Pursuit. Film ini meraih keuntungan lebih dari 10 juta USD atau sekitar 146 miliar rupiah selama 4 hari tayang dengan rating 6,8 di IMDB. Next, film di Upside dan Glass menduduki peringkat 4 dan 5. Nah, Good People, kira-kira film apa nih yang bakalan gantiin posisi The Lego Movie 2?